Seorang pakar militer bernama Yuaf Zitun mengatakan bahwa tentara Israel terkejut dengan kekuatan militer Hamas. Israel semula berkoar-koar akan menggulingkan Hamas yang menguasai jalur Gaza sejak musim panas 2007. Kenyataannya, pasukan Israel yang bertempur di medan perang terkejut dengan kekuatan Hamas. Diberitakan dari Anadolu Agency pada minggu 10 Desember, komentar Yuaf Zitun itu dimuat dalam artikel yang diterbitkan surat kabar Israel Yediot Aronov. Dalam artikel itu, Zitun mengatakan tentara Israel menyadari bahwa melenyapkan Hamas di jalur Gaza akan memakan waktu berbulan-bulan. Kemampuan militer gerakan Hamas menegaskan bagaimana mereka telah melawan pendudukan Israel di Palestina selama beberapa dekade. Soal kemampuan Hamas, Zitun mengatakan mereka memiliki ratusan ribu senjata, termasuk berbagai jenis peluru RPG sebagai senjata utama. Tidak hanya itu, Hamas juga memiliki peluncur roket canggih, drone peledak, dan drone serang salinan drone Skyrider milik tentara Israel yang jatuh di jalur Gaza dalam dekade terakhir. Senapan milik Hamas diantaranya adalah senapan mesin Kalasnikov, sniper Dragunov, perangkat komunikasi canggih, alat peledak, serta kemampuan militer yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Zitun mengatakan pertempuran sengit di Beit Hanon menjadi indikasi bahwa membersihkan Gaza dari Hamas akan memakan waktu berbulan-bulan. Sementara Amerika Serikat sebenarnya telah memberikan tenggat waktu kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza pada akhir Desember atau Januari. Namun pernyataan Zitun soal tenggat waktu perang itu telah dibantah Washington pada hari Jumat 8 Desember. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!